Si Nouveau Z keluar dari garasi Ini motor bersejarah bagi saya Karena ini salah satu motor yang memang Awal-awalnya saya motor-motoran Selain si Kimco Ini udah banyak perubahan di motor Nouveau Z ini Mulai dari engine sampai ke Secara kosmetik ada perubahan Apakah masih enak? Speknya seperti apa? Yuk kita bahas Nouveau Motor matik pertama keluaran Yamaha Tepatnya si Nouveau Lele Bukan si Nouveau Z Nouveau ini pada masanya tidak begitu laku Dan cenderung harga di pasaran Mokasnya jatuh Saya pribadi suka Nouveau Karena bentuknya gak sekecil saudaranya Si Yamaha Mio Selain dari itu Nouveau itu dilengkapi dengan twin shockbreaker Di bagian belakangnya Ini membuat sang Nouveau Lebih stabil saat menikung dibandingkan si Mio Ini motor memang sejarah Dan dulu motor ini memang sudah 150 cc Namun kemarin itu saya mikir Rekondisi aja secara keseluruhan ini motor Karena ini motor udah bilang Menemani saya kesana kemari Jadi kita bicara dari sektor mesin dulu Tenaga Nouveau Tenaga Nouveau bawaan pabrikan lebih baik daripada si Mio Namun saya yang cukup suka memaju motor Gak cukup dengan mesin standaran pabrikan Mesin dari dulu udah sempet 150 cc Cuma ya bikinnya pakai boring ala kadarnya yang biasa-biasa Ini sekarang pakai blok-bloknya Pakai dari TDR Selain dari itu dulu clap itu masih standaran Sekarang pakai head yang big valve Untuk dukung bahan bakarnya gunain PE28 Spek lengkapnya seperti ini Motor Nouveau ini menggunakan TDR silinder blok Dan piston 58mm Untuk mendukung cc yang sudah cukup besar Saya juga memasang silinder head dengan clap intake 26mm dan exhaust 23mm Pengaturan nafas alias cam chef pun turut diganti Cam ini menggunakan rocker arm dengan roller Silinder head ini adalah head Mio Jadi saya harus menambahkan dudukan airbox di bagian atasnya Untuk tuning, saya menggunakan adjustable timing gear Proses dial pun dilakukan untuk mendapatkan tuning Sesuai dengan keringan saya Untuk membuat nuansa lebih lucu Tutup clap rainbow, saya pasangkan di silinder head Tentu dengan cc yang sudah 150 cc ini Karburator bawaan tidak akan cukup memasuk bahan bakar Di sini saya memilih untuk menggunakan Karburator PE28 dari TDR Berikutnya, saya juga siapkan kit untuk main jet dan pilot jet Untuk memudahkan tuning karburatornya Di sisi kelistrikannya, saya menggunakan aki lithium iron phosphate dari TDR Ini aki, nyalurin listriknya cukup besar Dan memudahkan untuk start si Nuvo Mesin sudah operakan, kalau CVT tidak dituning Ya gitu-gitu saja tenaganya Di sini saya ganti full punya Mio dari TDR Kenapa? Karena barang untuk Nuvo memang agak susah Mesin besar kalau tidak disesuaikan CVT-nya Repot deh Di sini saya menggunakan pulley depan dari TDR Beserta beberapa pilihan roller Selain dari itu, CVT spring dan automatic clutch spring Turut saya ganti menggunakan yang 15% Sliding shift belakang, saya ganti juga dengan Mio punya Dari TDR, beserta kapas coping-nya Motor kencang tidak bisa ngerem, konyol dong Jadi saya upgrade untuk braking system Ya utama kalau bisa dilihat di sini Ini pakai master brake pump dari RPD Karena si Nuvo itu belakangnya pakai drum Yang ini ya nggak pakai master rem ya Cuma tuas biasa Selain dari itu, vis rotor untuk depan diganti sama yang agak besar dikit Ada adapternya langsung dari TDR Jadi pas lagi ngebut butuh rem Set, oke punya Dengan upgrade mesin dan CVT di Nuvo ini Terasa tenaganya makin asik dibandingkan racikan saya di jaman dulu Tarikan asik dan top speed bisa dicapai dengan cepat Sayangnya saya belum sempat dino Nuvo ini Tujuan saya upgrade si Nuvo karena pada dasarnya saya sedang lari Naik motor, kalau nggak bisa kencang serasa hampa motornya Selain dari itu, membuat saya makin menikmati perjalanan-perjalanan saya saat touring Atau hanya sekedar riding di sekitar Bandung Cakep, cakep Cakep banget daerah sekeliling sini Jadi bukan hanya motornya yang ganteng Cuma pemandangannya keren banget Oleh karena itu, saya senang motor-motoran Untuk melihat pemandangan indah seperti ini Dan kalau kita lihat tadi, di Su Nuvo Secara spek, all out lah ya Buat motor-motoran asik Buat mesin kayak gini doang Asik banget Gimana menurut teman-teman Modifikasinya menurut kalian seperti apa Ada kurangnya di mana Kalau saya tahu, suspensi belum sih ya Masih kurang Next project kali itu ya Dan jangan lupa, kalau sudah modifikasi Motornya dipakai jalan-jalan Touring buat melihat keindahan alam Seperti di sekeliling sini Ini adalah daerah gunung batu ya Kita bisa lihat tanggungan perahu dari sini Dan buat teman-teman yang sudah nongkrongin channel saya selama ini Kalian semua luar biasa Dan bagi teman-teman yang baru saja nongkrongin channel saya Jangan lupa untuk klik subscribe Dan loncengnya di pencet Agar teman-teman ternotifikasi Bila mana ada konten-konten menarik lainnya Kayaknya bahas motor Mio kali ya berikutnya Gimana? Oke? Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Tapi memang cakep disini Cakep habis Oh Yeah, yeah Bye-bye